Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Saka Parjana Channel yang membahas tentang persahabian Oke teman-teman pada video kali ini Kita akan berkunjung ke tempatnya Bapak Joko ya teman-teman Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Biar semangat dan channel ini berkembang Yuk ikuti terus yuk Iya inilah sapi Bapak Joko ya teman-teman Bapak Joko memiliki dua ekor sapi ya teman-teman Dan berjenis limusin ya teman-teman Dan ini anaknya masih umur 15 bulan ya teman-teman Tetapi mantap sekali teman-teman Anaknya sudah besar teman-teman Dan babonannya babonan super ya teman-teman Ini kelihatan besar sekali ya teman-teman Sekali kandang Bapak Joko ini rapat ya teman-teman Jadi saya tidak bisa masuk ke sana Kita bisa melihat dari sini ya teman-teman Dan sulap teman-teman Tidak bagus buat ini video ya teman-teman Karena sebelah sana sudah tembok ya teman-teman Ini anaknya yang yang itu sudah minta ebay ya teman-teman Yang anaknya dan ini sebuah apa ya rezeki ya teman-teman Nah itu dari sana Bapak Joko nya Nah ini ini anaknya super teman-teman Nah itu teman-teman Wah pokoknya semok teman-teman Dan kelihatan panjang sekali ya teman-teman Nah ini teman-teman Sayang sekali tidak bisa ke sini teman-teman Jadi kita video dari luar kandang ya teman-teman Sayang sekali Tidak bisa masuk teman-teman Dan ini sapi limusin dugul ya teman-teman Jadi tidak punya tanduk teman-teman Tapi tidak ngaruh lah teman-teman Yang penting sapinya joks gandes teman-teman Pokoknya mantap sekali teman-teman Ya hanya Bapak Joko ini hanya seorang petani ya teman-teman Jadi makanannya cuma daun jagung Terus rumput Kadang Apa itu Klobet jagung ya teman-teman Terus Jerami Dan Infonya tidak pernah dicomber ya teman-teman Jadi kalau Sapi ini tidak pernah dicomber Hanya saja air putih teman-teman Air putih sama garam ya teman-teman Nah ini sudah mau keluar nih teman-teman Nah itu makan daun jagung ya teman-teman Wah Ini sangat bagus teman-teman Bodinya panjang teman-teman Pokok semok kaki cecek ya teman-teman Ini sangat bagus teman-teman Dan Bapak Joko Telah Menyuruh saya Jikalau ada yang ingin meminang Perdetan ini Boleh ya teman-teman Langsung saja Hubungi saya Di kontak di bawah ini ya teman-teman Karena tadi Bapak Joko bilang Kalau ada yang ingin beli Juga boleh Ini sangat istimewa teman-teman Bodi panjang Kaki cecek Pokok semok ya teman-teman Dan Babonan super ya teman-teman Nah itu Super sekali teman-teman Sangat super Karena Apa ya Indukan Seperti ini Jarang ditemukan ya teman-teman Sekarang Sekarang itu banyak yang Babonan yang kecil Tetapi juga Bagus ya teman-teman Atau Kalau teman-teman Ingin melihat Sapi ini Bisa saja Ke Alamat Desa Ngeloneng Kecamatan Selawung Kabupaten Ponrogo ya teman-teman Karena Perdetannya ini Sangat istimewa teman-teman Saya Enggak Pernah Enggak saya Enggak bohong teman-teman Ini sangat istimewa Bodi panjang Terus Kaki cecek Pokok semok ya teman-teman Dan Ini sangat Masih muda ya teman-teman Masih 15 bulan Dan ini Sangat Bagus teman-teman Buat Calon induan ya teman-teman Lihat itu Sangat lahap ya teman-teman Makanannya Hanya cuma Itu doang ya teman-teman Lihat Makanannya Daun jagung ya teman-teman Daun jagung Terus Rumput Begitu ya teman-teman Kita sepil Babonannya lagi Sangat panjang Bodi long Dulu ini Kucil Bang Ya teman-teman Babonannya Masih Pedat Sekitar Berapa tahun ya Sekitar Tujuh tahunan Itu Kalau enggak salah Soalnya Saya juga pernah Melihat Kesini langsung Dan Ini masih Kecil Harganya Cuma Sembilan Juta Dua ratus Kalau enggak salah ya Sembilan juta Dua ratus Itu pun Masih Kucil Pedat Kecil Gitu Dan saya Juga Pangling Kalau Ini Saat Menjadi Babonan Ini Sangat Berubah ya Teman-teman Sangat Bodinya Sangat Panjang Sangat Besar ya Teman-teman Dan Disini Masih Beranak Tiga Kali Atau Kalau enggak Salah Katanya Kalau Tiga Yang Empat Ya Teman-teman Dan Pernah Pedatannya Itu Mati Ya Teman-teman Soalnya Belum Waktunya Lahir Tetapi Pedatnya Udah Keburu Lahir Ya Teman-teman Jadi Istilahnya Keguguran Ya Teman-teman Nah Itu Susunya Besar Teman-teman Jadi Ya Dari Susunya Sudah Kelihatan Ya Teman-teman Kalau Susu Besar Itu Pasti Anaknya Bagus Teman-teman Ini Menurut Pengalaman Saya Teman-teman Menurut Pengalaman Saya Begitu Kalau Susunya Itu Besar Nanti 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 Anaknya Juga Bagus Pasti Bagus Karena Air Susunya Banyak Ya Teman-teman Jadi Pedetan Bisa Cepat Gemuk Ya Teman-teman Nah Ini Tadi Bapak Joko Langsung Pergi Mencari Rumput Ya Teman-teman Jadi Gak Bisa Bertanya-tanya Gak Bisa Bertanya-tanya Apalagi Bertanya-jawab Karena Bapak Jokonya Lagi Sedang Mencari Rumput Dan Ini Istimewa Teman-teman Babonan Seperti ini Istimewa Tuh Lihat Sudah Kelihatan Ya Teman-teman Amil Lima Bulan Sudah Kelihatan Besar Ya Teman-teman Pokong Semok Mantap Sekali Info Buat Para Peternak Pemula Ya Teman-teman Kalau Mencari Calon Indukannya Ya Seperti Ini Ya Teman-teman Bodi Panjang Kaki-kaki Jejek Pokong Besar Ya Teman-teman Pokong Gede Ini Nanti Pasti Anaknya Bagus Ya Teman-teman Nah Seperti itu Ya Dia malu Di video ini Ya Teman-teman Nah Ini Babonannya Kita Review Babonannya Karena Petitanya Malu Tadi Sembunyi Ya Teman-teman Nah Itu Lihat Babonannya Sangat Istimewa Sangat Besar Ya Teman-teman Kita Review Lagi Anaknya Nah Ini Sangat Bagus Sangat Istimewa Ya Teman-teman Dan Bapak Joko Ini Nggak Cuma Mengopeni Sapi Saja Ya Teman-teman Tetapi Bapak Joko Juga Mengopeni Kambing Ya Teman-teman Jadi Bapak Joko Sembari Mengopeni Sapi Tetapi Bapak Joko Juga Mengopeni Kambing Ya Teman-teman Karena Ya Di sekeliling Rumahnya Banyak Ramban Ya Teman-teman Jadi Tidak Sia-sia Ya Teman-teman Rambanannya Bisa Untuk Buat Pakan Si Kambing Ya Teman-teman Dan Bapak Joko Ini Telah Memelihara Kambing Sejak Tahun 2010 Ya Teman-teman Sekarang Bapak Joko Memiliki Sekitar 120 Ekor Kambing Ya Teman-teman Karena Setiap Indukannya Itu Kadang Bapak Joko Ini Meng Mengluarkan Anak Atau Beranak Itu Kadang Tiga Kadang Empat Ya Teman-teman Jadi Bapak Joko Ini Memelihara Kambing Sangat Beruntung Ya Teman-teman Karena Setiap Beranak Itu Setiap Indukan Itu Beranak Empat Dan Anaknya Itu Kadang Empat Itu Laki-laki Semua Teman-teman Jadi Bapak Joko Ini Sinung Ya Teman-teman Sinung Sekali Dan Ini Buat Motivasi Saja Buat Teman-teman Yang Ingin Meniru Atau Mencari Ilmu Kepada Bapak Joko Bisa Langsung Saja Ke Rumah Bapak Joko Ya Teman-teman Yang Beramatkan Ya Tadi Di Desa Selawang Kabupaten Merogo Ya Teman-teman Nah Ini Sabinya Oh Iya Teman-teman Untuk Baternak Semua Peternak Untuk Berhati-hati Dengan Kutu Babi Atau Caplak Karena Tetangga Saya Itu Kandangnya Penuh Dengan Caplak Jadi Kalau Enggak Popen Atau Kalau Enggak Titen Itulahnya Sapinya Itu Fatal Sapinya Bisa Mati Ya Teman-teman Dan Untuk Mengatasinya Bisa Teman-teman Langsung Saja Mencari Obat Yang Namanya Kututok Ya Teman-teman Jadi Kita Semprotkan Di Tubuhnya Ya Teman-teman Terutama Di Area Kepala Ya Teman-teman Di Area Kepala Itu Pasti Penuh Ya Teman-teman Kalau Ada Kutub Babinya Ataupun Caplak Ya Teman-teman Dan Kutub Babi Ini Ini Sangat Apa Ya Dipunuh Pun Enggak Bisa Kalau Enggak Dikasih Obat Kalau Kita Memetani Pun Lama Ya Teman-teman Jadi Alangkah Lebih Baiknya Mencari Obat Di Tempat Khusus Hewan Ya Teman-teman Nanti Ada Kita Bisa Semprotkan Bisa Dioleskan Ya Teman-teman Itu Nanti Insyaallah Kutunya Akan Mati Sendiri Akan Jatuh Jatuh Sendiri Ya Teman-teman Karena Selain Kutu Babi Ada Juga Yang Seperti Penyakit Lato-lato Ya Teman-teman Jadi Untuk Peternak Pemula Atau Semua Peternak Wajib Meniteni Kandangnya Bersihkan Kandangnya Setiap Hari Dan Semprot Setiap Ruangan Yang Ada Hewannya Terutama Sapi Ataupun Kambing Agar Tidak Apa ya Mudah terkena Penyakit Ya Teman-teman Jadi Sapi kita Bisa Sehat Bisa Bertumbuh Dengan Cepat Ya Teman-teman Karena Kalau Sudah Terkena Penyakit Seperti Sapi Akan Apa ya Makannya Itu Enggak Begitu Lahap Ya Teman-teman Jadi Ketika Sapi Sedang Terkena Penyakit Itu Sapi Akan Makanannya Clemak Clemak Ya Teman-teman Jadi Sapi Semakin Kurus Semakin Kurus Dan Semakin Kurus Nanti Sapi Akan Mati Ya Teman-teman Jadi Buat Para Pertanak Berhati-hatilah Dalam Pertanak Terutama Kebersihan Kandang Ya Teman-teman Jadi Setiap Hari Kandang Haris Bersih Baik Dari Kotoran Baik Dari Kencing Sapi Jadi Sapi Bisa Jadi Fresh Ya Teman-teman Atau Atau Kalau Punya Tempat Yang Cukup Luas Ya Teman-teman Alangkah Lebih Baiknya Sapi Itu Dikeluarkannya Teman-teman Pagi Dikeluarkan Terus Sore Dikeluarkan Gitu Jadi Sapi Tidak Memiliki Sakit Seperti Linu-linu Ya Teman-teman Jadi Sapi Tetap Tetap Sehat Tetap Ototototnya Tidak Tegang Ya Teman-teman Jadi Sapi Insya Allah Sehat Contoh Sebagai Sapi Tetangga Saya Sapi Nya itu Tidak Pernah Dikeluarkan Dari Kandang Ya Teman-teman Jadi Sapi Tidak Pernah Dibersihkan Atau Di Apa Timpal Istilahnya Itu Semua Kotoran Nempel Ke Kulit Sapi Ya Teman-teman Nempel Ke kulit Sapi Akhirnya Apa Akhirnya Sapinya Seperti Banyak Kotorannya Ya Teman-teman Jadi Sapi Tidak Kalau Gerak Pun Tidak Enak Ya Teman-teman Seperti Ada Yang Mengganggu Gitu Ya Teman-teman Saya Pernah Lihat Kandang Di Daerah Pinggiran Ya Teman-teman Kandangnya Itu Rapat Sekali Tidak Sapi Tidak Pernah Dikeluarkan Ya Teman-teman Sapi Tidak Pernah Dikeluarkan Berak Disitu Gencing Disitu Sampai Sampai Selutut Ya Teman-teman Jadi Saya Kasian Sekali Sama Sapi Di Daerah Pegunungan Ya Teman-teman Atau Di Pinggiran Ya Teman-teman Mau Gerak pun Susah Ya Teman-teman Karena Kotoran Sampai Lutut Jadi Sapi pun Tidak Nyaman Dan Tidak Bebas Untuk Bergerak Akhirnya Ya Bisa-bisa Sapi Ya Sakit Ya Dari itu Saya telah Mewanti-wanti Kalau Kandang itu Lebih baik Bersih Ya Teman-teman Selain Bersih Selain Nampak Bersih Kita pun Jauh Dari Penyakit Ya Teman-teman Jadi Sapi kita Bisa Bersih Bisa Sehat Itu Karena Ya Itu Tadi Kebersihan Lebih Baik Bersih Daripada Sapinya Kotor Ya Teman-teman Ataupun Tidak Mudah Sakit Ya Teman-teman Jadi Sapi Kita Sehat Bersih Begitulah Teman-teman Ya Ini Pesan Kepada Seluruh Para Peternak Lebih Baik Bersih Daripada Kotor Kepersihan Itu Sebagian Dari Iman Oke Teman-teman Terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Teman-teman Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh